Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslimah minang rinde syariah. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbana. Kembali lagi bersama saya, host di segmen Break the Limit, ya saya Putri. Insya Allah hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat berdekatan sekali pada bulan November ini, yaitu pada tanggal 25 November adalah Hari Guru Nasional, yang selalu setahunnya dirayakan oleh seluruh siswa dan juga setiap sekolah dengan memberikan ataupun mengadakan sebuah perayaan dalam rangka memberikan penghargaan kepada guru-guru mereka. Dan juga beberapa waktu yang lalu, tim belusukan dari media muslimah minar rinde syariah juga sudah melakukan berbagai belusukan ke salah satu sekolah yang ada di kota Padang dengan meminta pendapat para pelajar terkait dengan euforia Hari Guru. Nah, hari ini kita sudah dibersamai dengan narasumber yang spesial tentunya. Beliau merupakan seorang pendidik dan juga alias guru tentunya di salah satu sekolah menengah kejuruan negeri yang ada di kota Padang. Beliau sudah bertahun-tahun bergulot tentunya di bidang pendidikan. Tentunya sudah paham sekali bagaimana dengan kondisi dan realitas guru yang ada di Indonesia. Assalamualaikum, Bu FB. Waalaikumsalam, Putri. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Sangat bersahaya gitu ya, Bu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena kita dikelilingi oleh cahaya-cahaya hari ini, Bu ya. Dan juga melekat-melekatnya tidak terlalu. Amin. Amin. Nah, hari ini kita ingin bertanya gitu ya, Bu minta sharing-sharing dari Bu Evi terkait dengan kondisi guru hari ini. Nah, tema yang kita angkatkan adalah euforia Hari Guru apakah sebanding dengan realitas? Biasanya kalau hari guru itu kan sekali setahun ya, namanya peringatan tahunan. Biasanya kalau di sekolah kita mengadakan upacara, kemudian mungkin biasanya siswa yang jadi pelaksana upacara, sekarang gantian nih gurunya. Nah, jadi mungkin itu buat menghangatkan hati ya, kalau guru tiba-tiba jadi pembawa bendera, pemimpin lagu wajib, kemudian anak-anak memberikan bunga, membacakan puisi, dan lain sebagainya. Nah, dan itu biasanya, ini sebentar lagi nih, tanggal 25 ya. Iya, tanggal 25. Iya, kebetulan tuh di SMK 9, rencananya juga akan ada acara sedikit. Sempat juga ada lomba-lomba, tapi kayaknya saat ini momen itu udah nggak lagi, karena kita mungkin akan merayakannya dengan lebih sederhana. Oke, jadi memang pada saat itu ya bu ya, pada hari guru ini, memang para guru tentunya diistimewakan gitu ya bu ya, untuk memberikan penghargaan kepada guru-guru tentunya. Nah, ini memang kalau kita lihat, spesial pada hari itu guru sangat diperhatikan sekali bagaimana, apa ya, mungkin bagi murid ini adalah bentuk rasa terima kasih mereka untuk memuliakan guru pada hari itu. Tentu muncul pertanyaan bu, sebagai seorang guru nih bu, apakah cukup kira-kira menghargai guru pada hari itu saja? Waduh, sama seperti merayakan hari ibu ya. Ah iya. Kita mencintai ibu kita kan nggak cuma pada perayaan hari ibu. Hari ibu saja. Saya kira begitu juga dengan hari guru ya, barangkali. Karena guru itu kan bertugas membimbing, mendidik, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Artinya, ya seperti itu. Kalau cuma sekali setahun, kayaknya agak gimana gitu ya? Kurang ya ibu ya. Iya, betul. Karena memang pada hari itu saja tentunya tidak bisa mewakilkan rasa terima kasih gitu ya. Jadi, tidak cukup dengan euforia saja. Di sisi lain tentunya kita juga ingin melihat gitu ya bu, timbul pertanyaan gitu di tengah isu gitu ya. Isu yang memang tidak pernah sepi gitu dari pemberitaan bahwa dipertanyakan ya bu, nasib dan tentang kesejahteraan guru. Sebenarnya, apalagi hari guru, euforia hari guru ini tidaklah kecil gitu. Kalau bisa kita lihat, itu luar biasa juga di setiap sekolah yang ada di Indonesia. Selalu merayakan gitu, memperlihatkan beragam perayaan untuk para guru-guru mereka. Mungkin kejutan kah, atau bahkan yang ibu bilang tadi, memberikan beragam barang gitu ya. Baik itu kue, bunga gitu, dan bahkan mempersembahkan puisi gitu ya. Nah, tentunya kita juga ingin mengetahui, ibu sebenarnya bagaimana sih realitas kondisi tentang kesejahteraan guru di Indonesia. Apakah sudah sejahtera atau bagaimana? Iya, mungkin kalau standar sejahtera itu adalah UMR, kalau guru yang ASN barangkali sudah UMR ya, gajinya gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke perbandingan jumlah guru ASN dan guru honorer. Guru honorer di Indonesia itu banyak sekali, bahkan dengan banyaknya guru honorer, jumlah pendidik masih kurang gitu kan. Nah, guru honorer ini mereka punya tugas yang sama dengan guru ASN. Tetapi memang gaji mereka atau honor mereka itu jauh di bawah guru ASN. Bahkan bukan rahasia lagi, kita semua tahu ada guru honor yang di daerah tertentu dibayar 300 ribu per bulan atau 200 ribu per bulan. Pembayarannya sekali tiga bulan misalnya, ada yang seperti itu. Sementara bukan berarti mereka tugas mereka lebih ringan daripada ASN ya, tugas mereka juga sama beratnya, bahkan mungkin lebih berat. Karena biasanya ASN kalau ada tugas pelatihan keluar digantikan oleh guru honor, jam mengajarnya. Jadi ya sama saja sebenarnya, jadi mereka juga sebenarnya seharusnya mendapat penghargaan yang sama dengan ASN. Tapi ya itulah realitas yang kita hadapi saat ini. Ada perbedaan gitu ya Bu ya, karena kan memang kasta ASN dengan honorer itu sangat berbeda. Iya. Padahal kalau tugas dan beban kerjanya sama gitu ya Bu, sama-sama mendedikasikan diri untuk mencerdaskan anak bangsa. Betul, betul sekali. Iya juga beberapa waktu lalu juga pernah Putri lihat gitu ya Bu, bahwasannya kalau yang Ibu bilang tadi, kalau 200 atau 300 ribu per bulan itu masih bisa dikatakan lumayan lah gitu. Ada lagi yang lebih parah lagi Bu, yang cukup mengiris hati kita, itu Bu, beliau itu digaji satu jam pelajaran itu 4.000 rupiah. Oh iya. Itu ada ternyata. Berarti memang di masing-masing wilayah itu tidak sama gitu ya. Terutama di daerah terpencil ya, maksudnya di daerah pelosok, di desa-desa, di kampung-kampung. Karena guru honorer itu kan dibayar oleh sekolah Putri, jadi bukan oleh pemerintah daerah. Jadi mereka dibayar oleh sekolah. Kalau kebetulan misalnya sekolahnya sedang tidak punya dana, berarti ditangguhkan. Dan itu pernah terjadi di Kota Padang. Salah satu sekolah di Kota Padang. Karena pandemi, anak-anak tidak, sekolah juga tidak bisa minta uang SPP ya. Uang komite nggak bisa diminta gitu. Sehingga sekolah kesulitan keuangan. Nah akhirnya honor para guru ini ya ditahan dulu. Karena memang tidak ada yang mau dibayarkan. Karena sumber pemasukan dari itu dari SPP siswa gitu ya Bu. Karena honorer memang itu SK-nya dari kepala sekolah, bukan dari dinas pendidikan. Jadi memang kalau bisa dikatakan nggak worth it ya Bu ya dengan apa yang sudah didikasikan oleh guru. Walaupun itu guru honorer sekalipun karena tidak ada perbedaan tugas gitu ya Bu ya. Kalau kita lihat misalnya 4.000 rupiah itu berapa jam pelajaran gitu dalam seminggu. Kalau diakumulasikan mungkin nggak sampai 200.000 sebulan. Sementara kalau seandainya gitu kan butuh biaya akumulasi perjalanan itu dihitung belum lagi makan segala macamnya. Untuk kebutuhan hidup saja ini tidak terpenuhi. Padahal tentu kesejahteraan guru ini juga menentukan bagaimana kualitas pendidikan ya Bu ya. Jadi belum bisa dikatakan sejahtera guru-guru yang ada di Indonesia gitu ya Bu ya. Mungkin bisa dibandingkan Putri, saya pernah kebetulan punya kesempatan, bukan survei ya, magang istilahnya dulu, ke luar negeri. Tahun 2009. Jadi guru di Australia itu gajinya itu saya lupa berapa dolar tapi kalau dikonversikan ke piah sekitar 80 juta. Wow. Ya 80 juta. Itu per berapa Bu? Per bulan. Per bulan. Per bulan. Itu waktu itu kita magang di SMP dan SMA. Sama gajinya, jadi standar gaji di Australia itu segitu. 80 juta. 80 juta dan itu bisa dikatakan sejahtera lah ya Bu ya. Sangat sejahtera kalau menurut saya. Di Australia pun dianggap sebagai gaji yang besar sebanyak itu. Berarti memang posisi guru di sini memang sangat dimuliakan juga gitu ya. Dipandang terhormat gitu dalam kategori memang mesejahterahkan dalam materi juga gitu ya Bu ya. Karena kita juga nggak bisa, nggak realistis gitu ya uang ini memang bisa diperlukan gitu untuk mencukupi kebutuhan guru gitu ya. Dan juga ya Bu ya kita lihat tidak sebandingnya antara yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan para guru dengan beban tugas yang ada di sekolah. Kalau kita lihat fakta realitasnya hari ini gitu ya, potret gambaran generasi gitu ya, pelajar gitu ya. Kalau di sekolah ya Bu ya, banyak sekali yang bikin geleng-geleng kepala gitu ya Bu ya. Kalau kita baca berita, kita buka berita lagi, headline-nya adalah entah siswa yang memukul guru gitu ya, siswa yang menendang atau segala macam bentuk kekerasan-kekerasan kepada guru dengan alasan sebetulnya sepele gitu ya dari siswa ini. Ada kemarin ini di Demak ya Putri Baca, itu cuma karena alasan tidak diizinkan siswa ini untuk ujian. Karena juga memang tidak memenuhi kualifikasi, tidak mengerjakan tugas, bahkan juga sering absen gitu ya Bu ya. Ini melihatkan kepada kita kualitas dari pendidikan yang ada di Indonesia. Sebenarnya tentu muncul pertanyaan baru gitu, ada apa sebetulnya dengan pendidikan kita yang ada di Indonesia? Iya. Jadi memang betul Putri, kemarin juga Ibu baca ada siswa membaco gurunya. Kemudian ada guru dituntut oleh orang tua karena marah, guru tersebut memukul anaknya yang disuruh sholat tapi menolak. Iya. Jadi memang realitasnya begitu saat ini. Sebenarnya tidak usah jauh-jauh. Sekarang kita di sekolah, mungkin Putri masih sangat muda ya, jauh dari Ibu. Putri murid Ibu dulu nih kalau umurnya ya. Kalau di zaman Ibu dulu, kita kalau ketemu guru dari jauh aja, itu takut. Takut gitu ya Bu ya? Karena ya itu guru saya, sesuatu yang berharga dalam hidup saya gitu. Tapi kalau sekarang, guru-guru ini seperti tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena kenyataannya anak-anak bisa melakukan apa saja. Yang paling besar pengaruhnya itu ketika guru tidak boleh memarahi karena ham. Kemudian, apa istilahnya itu? Kekerasan pada anak. Itu tidak boleh. Kalau menurut Ibu, kita muslim ya. Nabi Muhammad aja, Rasulullah mengatakan kalau anakmu tidak mau sholat, umur 7 tahun sudah tidak mau basih, belum mau sholat, pukul gitu. Itu kan konsepnya sebenarnya ketika kita mendidik, memberikan punishment itu boleh. Nah sekarang itu yang tidak boleh kan. Dengan dalih, dilarang melakukan kekerasan pada anak-anak. Itu yang menyebabkan, salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak memiliki karakter yang maaf buruk gitu pada saat ini. Belum lagi pengaruh media sosial, pengaruh informasi yang sangat terbuka, yang tidak bisa disari. Pengaruh kebebasan yang kebablasan. Sehingga akhirnya membentuk generasi yang seperti itu tadi. Siswa dimarahin, malah dia balik marah. Kemarin itu kalau tidak salah katanya di 50 kota ya. Anak SD sampai menendang pintu karena gurunya marah, dia tidak terima dimarahin. Nah itu yang kedua. Yang ketiga memang kalau ibu melihat juga ada masalah. Kalau di luar negeri Jepang itu ada penyakit psikologi remaja yang banyak muncul. Mungkin karena tekanan bimbing, stres dan lain sebagainya. Beban di sekolah. Iya, beban di sekolah. Sehingga anak-anak kurang mampu mengontrol emosi. Jadi mereka tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang orang tua, mana yang teman sebaya. Membedakan tutur kata pada orang tua dengan teman-temannya. Padahal sebenarnya di adat kita pun ada ya. Mengajarkan. Mengajarkan untuk berbahasa baik pada orang yang lebih tua. Terutama tentu guru. Jadi tentunya guru ini juga susah bergerak dalam artian mau mendidik. Takut kena pasal dari HAM gitu ya bu ya. Tetapi ketika anak ini dibiarkan, malah yang disalahkan adalah gurunya. Kenapa tidak dididik gitu ya. Akhlaknya. Sehingga krisis adep ini terjadi gitu kan. Emang luar biasa gitu. Belum lagi berita gitu ya. Enak SMP atau rumah aja gitu ya. Menendang nenek-nenek gitu ya. Itu sangat mengiris hati kita. Kalau kita membaca ada apa sebetulnya dengan generasi kita ini gitu ya. Jadi kita juga geram gitu bacanya bu. Ternyata juga guru ingin bertindak tetapi susah gitu ya. Kemampuan karena dibatasi. Dibatasi juga dengan hukum tadi ya bu ya. Padahal sebenarnya ini memang dalam rangka untuk mendidik gitu ya bu ya. Bukan berarti kita memang melegalkan kekerasan tentu tidak gitu ya bu ya. Salahkan sesuai lah batasan-batasannya kita juga harus pahami itu juga. Nah memang ya bu ya. Artinya memang ada banyak perbaikan yang harus kita selesaikan gitu ya bu ya. Dari pendidikan kita. Dan juga selain itu memang guru-guru yang ada di Indonesia gitu ya bu ya. Bu Efi dan yang lainnya itu memang luar biasa sudah mendedikasikan diri untuk mencetak generasi unggul gitu ya bu ya. Juga ada disas-disus gitu ya bukan disas-disus lagi tapi dari teman-teman yang lain ya para pengajar juga banyak sekali curhat gitu ya bu ya. Dalam artian mengeluh gitu kan mengeluhkan tentang pengurusan administrasi. Salah satu beban BBM ya belajar mengajar gitu ya bu ya yang memang harus dipersiapkan tentunya tetapi harus apa ya konsekuensinya harus banyak memakan waktu karena administrasi. Sehingga konsekuensinya adalah BBM ini tidak atau proses belajar mengajar tidak optimal. Nah jadi bagaimana sebenarnya bu atau Ibu Efi sendiri memandang apakah benar gitu ya ada yang namanya proses administrasi yang begitu panjang sehingga menjadi beban baru atau beban perat bagi guru? Ya benar sekali. Jadi guru itu kan prinsipnya kerjanya cuma dua. Yang pertama belajar, yang kedua dia ngajar. Jadi dia belajar agar bisa mengajar gitu kan. Tetapi masalahnya adalah seringkali guru harus lebih banyak menghabiskan waktu untuk menyiapkan berbagai macam administrasi yang jujur kalau sebagai guru ini kadang-kadang administrasi itu tidak berhubungan dengan proses belajar mengajar. Tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya. Apalagi kurikulum yang berubah-rubah. Jadi guru itu lebih banyak belajar tentang kurikulumnya dibandingkan materi ajarnya. Yang mau diajarkan. Betul. Jadi akhirnya apa ketika masuk kelas guru masih di awang-awang nih. Masih apa belum bisa dikatakan siap gitu ya. Terlalu siap lah untuk masuk ke materi gitu. Karena kan ya kita semua tahu ketika kita mengajar di kelas, 36 siswa karakternya juga berbeda-beda. Model belajar yang mereka sukai juga banyak gitu. Jadi akan semakin banyak juga PR guru gitu kan. Teknik mengajar tidak bisa cuma satu. Bisa bermacam-macam. Beda-beda. Enak ini beda. Enak ini beda lagi gitu. Nah jadi memang secara itu fakta ya realitas putri. Bahwa memang kalau sudah bulan Juni itu kan sudah terima rapor tuh anak-anak. Itu guru sibuk. Sibuknya ya administrasi tadi tuh bisa menghabiskan berlembar-lembar kertas. Hanya untuk melengkapi itu. Dan itu wajib disiapkan oleh guru. Itu pokoknya sebuah kewajiban bagi guru. Sebuah kewajiban. Sebelum memulai semester baru. Sementara kalau menurut ibu yang melaksanakan nih. Kayaknya lebih baik kita guru ini belajar deh. Belajar pada saat kan libur tuh dua minggu. Belajar untuk nanti pada saat awal Juli masuk tahun ajaran baru. Ready nih. Ready to show lah gitu. Tapi ya tidak cukup waktu itu. Karena untuk IHT saja bisa seminggu habisnya waktunya. Tuh makan waktunya cukup panjang gitu ya. Lantas gitu ya bu ya. Sertifikasi gitu ya. Untuk memenuhi kualifikasi. Sehingga memang juga ada dikabarkan dengan sertifikat ini. Tunjangan profesi guru keluar gitu ya bu ya. Karena ini juga berhubungan dengan kebutuhan hajat gitu ya. Kehidupan gitu ya bu ya. Keluar lah tunjangan profesi ini. Dengan pengurusan sertifikat tadi. Tentunya dengan prosedural administrasi yang menghabiskan waktu tadi. Lantas bu apakah ada urgensi gitu ya. Urgensinya pengurusan administrasi ini terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Iya. Sekarang ini kan sebenarnya yang disertifikasi itu bukan cuma guru ya. Semua bidang pekerjaan itu disertifikasi ya. Sebenarnya tidak akan masalah sih sebenarnya. Wajar kalau orang mau mengerjakan sesuatu dia punya sertifikat dulu. Dia mampu mengerjakan itu. Begitu juga dengan guru. Jadi mendapatkan sertifikat kompetensi itu adalah suatu kewajiban bagi karyawan ya. Pekerja dalam tanda kutip gitu. Wajar saja itu sebenarnya. Cuma mungkin kalau untuk kalau sekarang yang mahasiswa yang baru lulus itu kan harus ikut PPG. Kalau yang sudah jadi guru dalam jabatan namanya. Kalau yang belum jadi guru di luar apa? Pra jabatan. Jadi prosesnya emang lama. Setahu ibu satu setengah semester. Tiga semester apa berapa semester gitu. Kalau zaman ibu belum PPG tuh. Belum ada ibu ya? Iya belum PPG namanya masih PLPG kalau nggak salah. Itu lebih pendek. Lebih pendek waktunya. Cuma kalau sekarang udah. Kalau yang mahasiswa kependidikan itu kalau nggak salah tiga semester. Kalau nggak salah. Tiga semester berapa semester. Sekitar segitulah ya ibu? Iya. Jadi ya cukup. Ya seperti kuliah lagi gitu. Seperti kuliah lagi. Dan itu memang ada berhubungan bu untuk meningkatkan kualitas dari pengajar ini sendiri bu? Atau nggak ada gitu ya? Kayaknya kita. Saya takut juga nih. Kalau menurut pandangan ibu gitu ya. Karena terkadang gitu ya bu ya. Sertifikasi ini kan tujuan-tujuan selain daripada itu juga memang untuk supaya tunjang profesi ini keluar. Jadi seakan-akan kasta sertifikat ini menjadi tolak ukur gitu bu ya. Tolak ukur biar tunjangannya keluar. Padahal kan seharusnya sertifikasi ini memang untuk memenuhi kualifikasi kualitas pengajar gitu. Kan lebih baik gitu penyebutannya gitu kan dibandingkan. Karena sekedar tunjang profesi itu tapi fakta realitas rinyataannya memang pengurusan kualifikasi itu untuk pengeluaran tunjangan. Memang begitu lah bu ya. Apakah urgensi pas sertifikasi ini diurus ada berhubungan dengan kualitas pendidikan? Pendidiknya. Ya seharusnya iya. Harusnya. Idealnya. Idealnya. Karena kan ketika kita mengambil sertifikat kompetensi itu kita diuji. Jadi seperti belajar lagi kan. Belajar lagi. Cuman kalau di sekolah kalau untuk tunjangan profesi, sertifikasi ya kita mengenalnya itu memang ya dengan sertifikat itu. Untuk dapat sertifikat itu ada ujiannya, ada tesnya. Seharusnya iya. Iya bu. Menarik ya bu ya tentang pembahasan kita sebelumnya. Ini kita juga mau bahas sedikit tentang regulasi yang baru-baru ini disahkan oleh Pak Presiden kita. Undang-undang nomor 20, undang-undang ISN tahun 2023. Yang disahkan bulan lalu bu. Kau ber. Ini tentang yang kita soroti yang juga menjadi pro dan kontra di tengah lapisan masyarakat, terkhususnya para guru. Adanya penghapusan honorer gitu ya bu ya. Ditambah lagi yang kita lihat hari ini, terjadi krisis kekurangan tenaga pendidik yang ada di sekolah. Sementara tenaga honorer ini sangat membantu sebetulnya sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Nah apakah ini menjadi, regulasi ini menjadi solusi terhadap krisis kekurangan tenaga pendidik yang ada di Indonesia bu? Iya, sebenarnya kalau semua guru honorer di angkat P3K mungkin jadi solusi ya. Masalahnya adalah kan setahu ibu, P3K ini kan jadi pegawai daerah. Nah kalau daerah mengangkat semua guru honor menjadi pegawai P3K, ya mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi. Cuma kita lihat saja kenyataannya nanti bagaimana gitu. Apakah nanti benar di 2024 itu semua guru honorer di daerah itu diangkat menjadi P3K. Tapi apakah mungkin bu sebanyak itu jumlahnya gitu ya? Nah itu, ini kan berkaitan dengan keuangan daerah ya. Karena gaji P3K kan sama dengan ASN besarannya. Mereka juga kalau yang sudah memiliki sertifikat kompetensi berhak mendapatkan sertifikasi juga. Jadi tentu bukan jumlah dana yang sedikit. Tentu itu jumlahnya sangat besar. Kalau daerah mampu ya mungkin akan berjalan dengan baik, mungkin akan menjadi solusi. Tapi kalau daerah tidak mampu tentu akan sulit ya. Apalagi sekarang daerah itu kan punya apa ya, seperti kemampuan untuk mengelola keuangannya sendiri gitu. Jadi kalau mereka berpikir ada bidang lain yang lebih ingin diutamakan, tentu akan kesana dulu. Walau-walam ya kita juga tidak kurang paham tentang itu. Sebenarnya juga pengurusan prosedural P3K ini juga sebenarnya tidak bisa dikatakan mudah gitu ya Bu. Dia juga mengelalui prosedur yang rumit juga, yang panjang gitu kan. Sementara sekolah tetap membutuhkan tenaga pendidik yang juga dibantu oleh tenaga honorer yang kalau pengurusannya juga tidak terlalu sulit gitu ya Bu. Tetapi karena regulasi ini keluar tentu dihapuskan gitu ya tenaga honorer ini. Kalau mau nggak mau ya harus diangkat gitu ya. Sebenarnya Bu bilang tadi ini tergantung dengan APBD ya, anggaran daerah masing-masing gitu. Kalau seandainya mampu untuk mengangkat dengan jumlah yang dibutuhkan di sekolah, akan menjadi solusi. Tapi yang menjadi pertanyaannya apakah bisa diangkat semuanya sesuai dengan kebutuhan sekolah gitu. Oke, oke. Ya, luar biasa ya Bu ya memang realitas yang terjadi menunjukkan kondisi pendidikan dan juga guru-guru yang ada di Indonesia ya Bu ya. Sedikit ini kita juga pengen tahu ya Bu ya, bagaimana sebetulnya pandangan Islam gitu ya terhadap pendidikan generasi. Karena juga di Indonesia dicanangkan ingin mencetak generasi emas 2045. Kira-kira dengan segala permasalahan yang begitu kompleks yang ada di pendidikan kita, Kita mampukah ya menghadirkan dan melahirkan generasi emas 2045 yang ingin kita capai itu? Ya, mungkin kita harus realistis ya. Saat ini berdasarkan hasil asesmen, Itu ternyata Indonesia kualitas pendidikannya menurut lembaga apa saya lupa namanya, PERC kalau tidak salah namanya itu. Itu jadi sebuah lembaga, lembaga tersebut melakukan survei penelitian terhadap 12 negara di Asia tentang mengenai kualitas pendidikannya. Dan mungkin surprise Indonesia dapat juara satu dari bawah. Jadi, peringkat ke-12 dari 12 negara Asia. Jadi, ya, begitulah gambaran kualitas pendidikan kita saat ini. Dengan, ya, enggak aneh sih kalau menurut saya, menurut Ibu sebagai guru ya. Pertama kurikulum berubah-rubah, kemudian jam belajar kita itu termasuk yang sangat berat. Sangat berat. Ketika dulu Ibu sempat magang ke Australia, kami cerita-cerita dengan guru di sana, ketika kami sebut bahwa satu jam pelajaran di Indonesia itu 45 menit, mereka menjawab, wah itu pelanggaran home katanya. Kalau di sana cuma 25 menit, satu jam pelajaran. Jadi, anak-anak itu tidak ditekan dengan stres belajar. Sehingga mereka lebih menikmati proses belajar. Nah, beda di Indonesia. Belum lagi jumlah mata pelajaran. Jumlah mata pelajaran di Indonesia itu sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga memang sangat membebani. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan kualitas pendidikan kita turun. Belum lagi. Karena tadi itu, guru dengan kesejahteraan rendah, tidak punya dan kesibukan menyelesaikan administrasi pendidikan, tidak punya kesempatan lagi untuk belajar, menambah kompetensi mereka terhadap materi yang akan mereka ajarkan. Jadi, ya masih jauh lah ya Bu. Jauh, ya masih jauh. Dari api, dari panggang gitu ya. Kayaknya kita masih harus banyak bekerja keras untuk bisa mencapai kualitas pendidikan yang kita harapkan. Harus banyak yang mesti kita perbaiki, yang kita revisi bersama ya Bu ya. Baik itu dari pemerintah sendiri gitu. Ataupun juga dari para guru-guru dan stakeholder pendidikan tentunya ya Bu ya. Dan kita juga penasaran ya Bu ya, sebetulnya bagaimana sih idealnya pendidikan ataupun kualitas pendidikan kalau dari pandangan atau paradigma Islam Bu? Ya, kita tentu saat ini kita tidak menggunakan sistem Islam ya. Saat ini sistem yang kita pakai kan dari barat. kita lebih orientasi pendidikan saat ini seperti jauh, ya seperti putri sebut tadi, jauh panggang dari api. Tujuan pendidikan yang diundang-undang itu disebut menciptakan generasi yang cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya itu. Kenyataannya tidak. Pada saat ini pendidikan itu lebih banyak mencetak buruh, bekerja. Orang sekolah agar dia bisa bekerja. Bukan orang sekolah agar dia bisa berpikir lebih realistis, lebih logis, bisa mampu menganalisis. Nah itu kayaknya sudah jauh. Sudah tidak ada lagi gitu ya Bu ya? Iya. Karena itu tadi, tujuan belajar itu sudah tidak tercapai. Tujuan kenapa orang belajar itu sudah tidak tercapai. Karena mulai dari sistem yang keliru, kemudian guru yang sibuk. Beda dengan di jaman, di pandangan dalam di masa kejayaan Islam dulu. Kalau kita bandingkan dengan standar Islam ya, setahu Ibu, justru di masa kejayaan Islam itu, ilmu pengetahuan itu berkembang luar biasa. Karena kita tahu ilmu-ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah itu yang paling ini ya, ketika kehalifahan itu jadi negara adidaya gitu. Menguasai ilmu pengetahuan, menguasai persenjataan, menguasai tentara, militer, militernya kuat, ilmu pengetahuannya kuat. Kemudian, saya pernah baca, saya lupa, ada di masa itu, 400 tahun, hanya ditemukan 20 kejahatan. Karena semua orang sejahtera gitu. Artinya secara ekonomi juga baik gitu. Juga tidak ada alasan mereka untuk membuat kejahatan. Betul. Karena tidak ada alasan, mau ngapain orang sudah sejahtera gitu. Dan terpelajar, buktinya apa? Ilmu-ilmu pengetahuan berkembang di saat itu. Mungkin tidak semua orang tahu kalau, karena ibu orang biologi ya, dulu orang Eropa menganggap bahwa darah itu menyebar, di sel-sel kita itu menyebar sendiri. Ternyata yang menemukan bahwa darah itu mengalir di pembuluh tertentu itu adalah ilmuwan Islam. Kebayang nggak itu? Bahkan kalau yang lebih ini, Muhammad Al-Fatih itu ternyata bukan cuma seorang panglima perang yang hebat. Dia juga seorang ahli bahasa. Dia mengusahkan enam bahasa di usia remaja. Jadi, zaman dengan latar belakang Islam itu, ilmu pengetahuan itu, pendidikan itu sesuai dengan fitrahnya gitu. Dalam agama pun kita kan disuruh bahwa Allah itu menyukai orang yang berilmu di surat Al-Mujadalah ya, Al-Mujadilah apa itu, ayat 11 ibu Pak. Nah, itu kan disebutkan disitu. Allah itu menyukai orang yang berilmu, pengetahuan gitu. Jadi, ya berbeda dengan saat sekarang. Sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Karena juga output dari pendidikan Islam ini juga membentuk manusia yang berkepribadian Islam gitu. Presaksikan Islam. Sehingga, ya logis gitu kalau dipikirkan pada masa itu, 400 tahun itu hanya 20 kejahatan yang terjadi. Karena mereka lahir dari pendidikan Islam yang menjadikan akidah sebagai landasan, sehingga kepribadian Islam itu sudah terbentuk dalam dirinya, dia jadi takut untuk berbuat kejahatan. Karena memang landasan akidah tadi. Takut kepada Allah SWT tadi ya, Bu. Dan menjadi bukti juga gitu ya, Bu. Bahwa Islam pernah berjaya ternyata pada masa itu. Dari pendidikan yang dipakai dengan sistem Islam, membuktikan bahwa ada generasi yang cemerlang, generasi emas pada saat itu, yang tidak memisahkan. Ketika dia memahami sebuah, dia juga ulama gitu ya. Satu sisi dia seorang ulama yang paham ilmu fikih gitu, dan segala macamnya. Namun, dia juga menguasai bidang ilmu lainnya. Mungkin bisa menguasai ilmu kesehatan, astronomi, dan segala macamnya. Kalau pada hari ini, seakan-akan kalau ingin mempelajari ilmu agama, ulama, ya maka pesantan lah gitu lah jawabannya. Seolah-olah anak pesantan ini tidak mampu menguasai ilmu dunia. Begitupun sebaliknya. Kalau ingin menguasai ilmu dunia, berarti konsekuensinya dia tidak paham dengan agama. Padahal kalau di dalam Islam, konsep belajar itu, pahami Al-Quran dulu. Kalau kita lihat itu, kalau kita baca biografi-biografi orang-orang hebat di masa itu ya, itu ternyata mereka adalah Hafiz-Hafiz Al-Quran di usia muda. Masya Allah. Jadi mereka tahu Al-Quran dulu, baru belajar ilmu dunia. Terbalik sekarang. Sekarang bahkan ilmu agama itu seperti cuma pelajaran 3 JP. 3 jam pelajaran seminggu. Hanya, ya jadi sama seperti pelajaran seni budaya, pelajaran IPA, pelajaran matematika. Padahal, ternyata dulu sebaliknya. Orang-orang hebat itu dulu diawali dari dia adalah orang yang memahami isi Al-Quran. Dan kita enggak bisa memungkiri putri. Ibu dulu pernah membaca, saya enggak, saya bukan nafis ya, saya masih jauh lah dari itu gitu. Pernah dulu membaca bahwa ternyata tentang perkembangan janin di dalam perut, dalam rahim ibu, itu sudah ditulis di masa Rasulullah gitu. Nah, tahu dari mana Rasulullah? Ya, karena apa yang nurun? Dari wahyu gitu. Yang menciptakan bayi itu gitu. Yang paling tahu ceritanya gitu. Jadi, ya begitulah kekeliruan kita di masa sekarang. Dengan sistem, sistem belajar kita yang lebih berorientasi pada materi. Kemudian, basic kita itu kan, kita belajarnya, mempelajari, belajar itu berdasarkan ide-idenya orang Barat. Yang mereka, notabene, enggak mempelajari Al-Quran gitu. Padahal sebenarnya Al-Quran menyimpan banyak sekali ilmu. Sumbernya ya dari sana. Harusnya gitu ya. Dan itu sudah terbukti di masa kejayaan Islam waktu itu. Di masa kekhalifahan Abani Abbasya itu, ya terbukti. Enggak ada yang bisa memungkiri gitu. Tidak ada yang bisa memungkiri. Dan itu fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah juga. Fakta sejarah. Islam yang meliputi kita. Islam yang diterapkan dalam sistem pendidikan kita. Sehingga memang ide-ide Barat yang dipakai tadi adalah money-oriented ya Bu ya. Menjadikan materi sebagai orientasi. Ingin meraih tujuan gitu. Tujuan pendidikan itu sendiri. Udah kesana orientasinya. Sehingga ya dari segi guru pendidik yang mengajar tadi ke sekolah gitu. Mengajarnya orientasinya bukan lagi untuk menciptakan generasi yang cerdas bertakwa. Melainkan memang mengajar dalam rangka menghasilkan uang gitu ya. Untuk gemicuan ya mohon maaf mungkin kasar sekali gitu ya. Dan juga yang siswa ke sekolah itu menuntut ilmu. Dalam artian mendapat untuk mencari bekal cuan lagi. Untuk bisa bekerja. Untuk bisa bekerja. Industri lagi. Jadi memang tidak jauh-jauh karena memang ini sistemik ya Bu ya. Tidak bisa dikatakan hanya krisis yang terjadi pada satu lini saja. Satu bidang saja. Tetapi sudah mengakar sepertinya gitu ya Bu ya. Jadi seperti sudah jadi fondasi berpikir oleh orang-orang di masa sekarang gitu. Kalau kita tanya orang masuk sekolah A ya karena mau bekerja di situ. Tidak pernah orang menjawab saya di sekolah A ini karena saya mau menemukan sesuatu yang bisa membantu orang lain suatu saat. Sehingga pikirannya tergali untuk. Dia tergali untuk terpicu untuk menggunakan pikirannya secara optimal gitu. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi gitu ya Bu ya. Sudah tidak ada lagi. Sangat jauh sekali kalau kita membandingkan ya Bu ya dengan pendidikan dengan sistem Islam dengan pendidikan sistem hari ini yang memang asasnya adalah sekolarisme ya Bu ya. Yang memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga memang sangat wajar sekali krisis adab yang kita bahas sebelumnya tadi itu terjadi gitu ya Bu ya. Baik 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 kemudian ya Bu ya ada nggak sih Bu selain yang bukti yang Ibu sebutkan tadi bukti lainnya gitu ya bahwasannya memang pendidikan Islam ini pernah berhasil mencetak generasi emas gitu ya Bu generasi emas yang memang orientasi mereka belajar itu tidak hanya atau bahkan bukan gitu untuk mendapatkan materi saja. Iya mungkin di masa itu beda kita kembali ke hari guru ya Putri beda cara pandang sistem terhadap pada guru gitu. Jadi kalau sekarang guru itu seperti pekerjaan yang dibayar biar dia bisa hidup gitu. Orang menjadi guru karena ya agar ada penghasilan agar dia bisa punya jabatan tertentu bukan lagi karena oh saya punya ilmu yang ingin saya bagi semoga murid-murid saya mengembangkannya dengan lebih cemerlang di masa mendatang mungkin bukan itu pada saat sekarang. Beda dengan di masa kejayaan Islam dulu guru itu dianggap bahkan saya pernah membaca di masa al-makmun itu guru ini disetarakan dengan koha jadi orang yang membuasa ilmu fikir ya itu artinya. Jadi begitu mulianya guru dipandang pada saat itu belum lagi sistem yang digunakan dalam mengajar. Kalau kita di sekolah sekarang satu guru itu bisa menghadapi beratus-ratus anak berbeda karakter. Bisa dibayangkan betapa sibuknya guru sehingga tidak efektif gitu. Kalau misalnya beda makanya sekolah sekarang itu anak-anak harus les privat. Les lagi di luar supaya dia bisa memahami ilmu gitu. Nah ini sebenarnya konsepnya sudah dipakai di masa kejayaan Islam dulu. Kalau dulu guru itu seperti kita halakoh kumpulnya cuma bertiga berdua. Nanti mengajar dengan fokus kemudian besoknya gurunya pindah ke kelompok alaka yang lain. Sehingga bisa dipastikan ilmu tadi itu sampai. Sampai dan tidak salah pengertian karena mereka bisa berdiskusi langsung kan. Kalau seandainya puluhan siswa yang dihadapi oleh satu orang guru tentu kita tidak bisa memastikan semua ilmu tadi itu transfer. Dan faktanya memang sebagai orang yang ibu yang sebagai pendidik memang sulit sekali putri. Di lokal di kelas itu ada 36 orang. Minimal kalau di sekolah negeri itu 32 ya itu jumlah minimal. Kalau maksimalnya 40. Jadi rata-rata 36. 36 orang di satu kelas rasanya memang tidak mungkin kita perhatikan satu persatu. Saat kita memperhatikan di bagian sini yang bagian sana mungkin dia tidak paham. Dan tidak mungkin semuanya diperhatikan karena kan ada betas waktu mengajar itu. Materi ada target materi ada betas waktu. Akhirnya kan yaudahlah global aja dikasihkan dijelaskan. Sehingga tidak nyampe gitu. Beda dengan konsep halokoh di masa Bani Abbasya. Itu benar-benar nyampe. Makanya ilmuwan itu muncul. Karena dia dalam tanda kutip jadi orang pintar gitu. Memang cerdas dan tercapai. Cerdas dan tercapai. Tujuan pendidikan itu sendiri ya ibu. Menarik ibu kalau kita membahas tentang kesejahteraan guru ini memang tidak ada habisnya. Juga kalau kita bahas tentang masa kejayaan Islam pada masa dulunya. Kita pernah berjaya ketika memang Islam ini diterapkan secara kafah gitu di segala kehidupan. Bidang kehidupan termasuk di pendidikan itu sendiri. Dan bagaimana guru itu diposisikan kedudukannya mulia dalam Islam. Dan negara menjamin ternyata gitu. Menjamin bagaimana kesejahteraan para guru. Pada masa itu, pada masa Umar bin Khotab putih pernah baca ya. Memang guru itu sangat dimuliakan. Bahkan gajinya itu sangat besar gitu ya. 15 dinar gitu kalau dikonversikan ke rupiah itu bisa lebih dari 40 juta. Bahkan di masa Salahuddin Alayubi itu sampai 40 dinar. Kalau dikonversikan bisa 160 juta. Dan ini sangat berbeda sekali dengan realitas yang ada di Indonesia gitu ya ibu ya. Gaji guru gitu kan. Kalau dihitung per jam tadi yang pernah putih baca juga 4 ribu per jam gitu kan. Ini kan sangat berbeda sekali. Kalau memang Islam ini diterapkan gitu kan. Ya istilahnya dipakai gitu. Jadi Islam ini untuk meletakkan kedudukan guru tentu kesejahteraan tadi bukan menjadi sebuah ilusi ya ibu ya. Ini betul gak sih ibu sebenarnya yang putih baca ini atau cuman ini baca gitu ya? Betul sekali. Karena bahkan saya pernah, ibu pernah baca itu di masa kejayaan Islam itu. Guru itu ya dia dijamin kehidupannya gitu. Dijamin kehidupannya dan difasilitasi untuk belajar. Untuk menemukan ilmu-ilmu baru gitu. Yang akan dia sampaikan kepada murid-muridnya. Seperti ibu bilang tadi bahwa guru itu tugasnya kan belajar dan mengajar gitu. Nah kedua-duanya diberi fasilitas oleh negara pada saat itu. Nah tidak hanya itu ketika dia menuliskan ilmunya dalam sebuah buku. Ilmunya itu, bukunya itu diganti dengan seberat buku itu ditimbang. Lalu diganti dengan sejumlah emas gitu. Nah siapa sih yang gak mau terus belajar kalau hasil pengetahuan yang dia temukan. Kemudian membuat keluarganya sejahtera. Karena begitu dihargai sekali. Begitu dihargai sekali. Dan seperti ibu bilang tadi juga bahwa guru itu dianggap sederajat atau setara dengan fukoha gitu. Para ulama. Jadi mereka ya pasti merasa dihargai dan itu akan sangat membahagiakan ya. Secara manusiawi itu kok normal ya, wajar gitu. Itu fitrah manusia, senang berada di posisi itu gitu. Dihargai, kemudian dia memberikan sesuatu pada orang dan bermanfaat. Belum lagi kalau orang Islam itu kan kita percaya bahwa ilmu bermanfaat itu adalah Almal jariah yang gak pernah putus gitu. Kalau pun kita sudah meninggal, akan selalu mengalir gitu. Jadi ya memang sistem itu membuat ilmu berkembang. Jadi kita gak bisa membantah sih kalau bahwa apa yang terjadi dulu itu fakta gitu. Terbukti ya ibu ya. Ya Masya Allah memang luar biasa sekali ya ibu ya. Potret perbandingan yang sangat berbeda sekali dengan sistem Islam pada sistem hari ini gitu ya. Kalau hari ini ya sudah kita melahas gitu ya bersama ya sahabat muslimah semua. Bagaimana kondisi kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia gitu ya dibandingkan dengan kondisi guru gitu ya. Atau guru-guru kita pada masa kejayaan Islam. Nah tentunya ini tidaklah mengherankan. Karena ini merupakan sebuah fakta dan kenyataan ketika Islam tadi diterapkan. Berarti itu yang menjadi poin kunci kita yang menjadi kenapa kok bisa sejahtera pada saat itu adalah ketika Islam memang diterapkan. Yang hari ini kenapa jauh sekali? Ya karena tidak adanya Islam diterapkan. Nah itu lagi gitu ya ibu. Akan balik ke sana lagi. Memang luar biasa sekali. Jadi memang tidak cukup dengan perayaan hari guru aja sekali setahun. Tidak menjamin ya ibu ya. Tidak menjamin guru-guru itu sudah diperhatikan hidup-hidup mereka, nasib mereka dan kesejahteraan mereka. Ya Masya Allah sekali ya sahabat muslimah Minang Rindu Syariah semua tentang pembahasan kita hari ini. Bahwa memang hari guru tidak bisa menjadi jaminan gitu ya. Bahwa guru-guru kita semua yang ada di Indonesia itu sudah sejahtera. Dan memang menjadi catatan kita bersama pada pemerintah dan juga segala stakeholder yang ada di pendidikan untuk sama-sama memperbaiki dan senantiasa bekerja sama agar memang kelitus pendidikan kita bisa senantiasa meningkat ya ibu ya. Mungkin bisa menjadi saran tambahan bagi pemerintah juga. Memang sangat berbeda sekali yang sudah dibahas tadi ketika memang Islam tadi diterapkan. Mungkin bisa jadi catatan bagi kita bersama. Semakin rindu kita ya ibu ya ketika memang Islam itu diterapkan. Semoga segera diterapkan gitu dengan diri kita. Masya Allah memang sudah pembahasan kita tentang euforia hari guru. Apakah sudah sebanding dengan kesejahteraan guru hari ini? Baik BFV terima kasih banyak. Biasa kila khair kepada BFV yang memang sudah sharing bersama kita hari ini dengan sahabat muslimah Minang Rindu Syariah yang ada di rumah yang menyaksikan dimanapun berada. Semoga ilmu yang sudah ibu berikan hari ini bisa sangat bermanfaat sekali dan bisa Allah balas dengan pahala tentunya. Amin. Amin. Baik sahabat muslimah Minang Rindu Syariah inilah segmen break the limit kita pada hari ini euforia hari guru sebandingkah dengan realita. Semoga pertemuan kita hari ini bisa memberikan manfaat dan juga informasi kepada sahabat semua. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program-program yang ada di muslimah Minang Rindu Syariah yang pastinya silahkan di-share kepada sahabat dan juga teman-temannya semua. Fanpage kita juga ada ya muslimah Minang Rindu Syariah yang ada di Instagram, Facebook, dan segala macamnya. Juga jangan lupa diikuti. Saya Putri selaku host hari ini mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.